Sempat saya dengar ada tertarik beberapa lokasi tapi yang sudah bakalan jalan ini yang di Ancol ya Pak ya. Betul, betul. Seperti apa Pak? Ini bekerja sama dengan pembangunan Jaya Ancol ya Pak ya. Nah kalau di Ancol ini adalah suatu inisiatif dari si Pak Iwan Sunito ini untuk pulang kampung sebenarnya. Karena kenapa kita itu melihat Crown itu bukan hanya dari kata orang. Bukan dari kata orang kan kebanyakan orang, Wah Crown bagus di sini. Crown terkenal di sini. Tetapi saat ini Crown itu benar-benar mau menyatakan apa yang dikatakan orang itu di Indonesia. Itu visi-misi daripada si Iwan. Sehingga Iwan itu adalah orang yang visioner untuk membuat semuanya itu jadi bagus sekali. Dan dia punya desain, pemilihan desainnya bagus sekali. Nah Ancol secara spesifik itu kita proyeknya senilai kira-kira 10 triliun. 10 triliun. Ya tetapi dia ada dua lokasi, lot A dan lot B. Nah yang kita akan mulai kembangkan nanti dan launching di tahun 2020 di bulan Maret. Nah ini kira-kira sekitar 800-an dan juga enggak banyak. 800 unit. Oke berarti satu tahun dari sekarang ini ya Pak ya. Iya jadi nanti kalau Mbak nanti saya tunjukin sekitar sedikit punya desain. Pasti beli, pasti mau beli gitu. Mau satu, mau dua pasti mau beli. Kalau ada uangnya ya Pak ya. Oke.